Dunia semakin maju, teknologi meninggi seakan tak terjangkau, jarak terlintasi dengan cepat, semua perubahan terasa terjadi dalam sesaat. Tetapi ironis ketika melihat masih banyak anak-anak bangsa yang buta aksara, dimana nurani orang dewasa yang tak berbagi ilmu dengan mereka, dimana para punggawa yang menyebut diri pahlawan tak memberi waktu untuk menemani mereka dapat melihat dan mengenal huruf yang indah. Dimana mereka yang berkata, pokok pembela rakyat, dimana mereka yang berkata, orang-orang hebat, karena mereka tak hadir di sekitar anak yang tak mampu membaca. Bila keanak itu bergerak, di tengah, cepatnya teknologi berkembang dan dunia melejit, akan keanak itu tertinggal, hanya mampu memandang dalam tatapan mata kosong. Awas jangan menyerah, marilah kita berlari membangun harapan, bahu-membahu turun, untuk menyentuh permukaan kenyataan. Berlari membangun harapan untuk membangun kehidupan, sehingga tiap anak mulai mempunyai kesempatan dan bisa mewujudnyatakan betapa nikmatnya dan berharganya menjadi orang yang mengenal huruf tampak sederhana, tapi tahukah anda itu tiket untuk menuju masa depan. Berikan mereka, jangan hanya kisah dan cerita, pidato-pidato kosong yang memuakkan, yang tak punya tempat di kehidupan, tapi mereka memerlukan sentuhan nyata. Turun dan sentuhlah permukaan kenyataan, atau kita satu waktu akan tercatat, hanya orang yang bisa bicara, tak mampu memperkenalkan aksaran. Bersama saya, Bikman Sirai